Kita beralih kesorotan lain saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi gugatan yang dilayangkan caleg terpilih PDIP. Tia Rahmania ke PR Jakarta Pusat usai dipecat atas tudingan penggelembungan suara. Pemecatan yang dilakukan Mahkamah Partai PDI Perjuangan berbuntut pelaporan caleg PDIP, Tia Rahmania ke Mabes Polri hari ini. Setelah sebelumnya, Tia sudah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Jakarta Pusat Kamis kemarin. Menanggapi hal itu, Puan mengatakan PDIP punya mekanisme internal melalui Mahkamah Partai. Untuk yang pertama, Partai Politik mempunyai mekanisme internal melalui Mahkamah Partai. Bagaimana kronologis, penjelasannya silakan tanya ke DPP Partai, PDI Perjuangan terkait dengan tadi yang ditanyakan. Sebelumnya, pada Kamis kemarin, Tia Rahmania sudah mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Langkah Tia ini diambil merujuk pada Undang-Undang Partai Politik yang mengatur apabila perselisihan tidak tercapai di Mahkamah Partai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Pihak pengadilan negeri Jakarta Pusat mengatakan, sidang perdana akan digelar 10 Oktober. Melalui situs pnjakartapusat.go.id, tercatat laporan penggugat Tia Rahmania pada hari Kamis 26 September 2024. Dalam situs tercantum nama tergugat, yakni Mahkamah Partai PDIP, Boni Triyana, dan Muhammad Hasbi Asyidi Kijayabaya. Selain itu, sebagai pihak yang turut tergugat, yakni DPP PDIP, KPURI, dan Bawaslu Provinsi Banten. Sementara itu, alasan PDIP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Tia Rahmania, usai Mahkamah Partai memproses sejumlah bukti dan fakta berdasarkan putusan Bawaslu tanggal 13 Mei 2024. Tia terbukti melakukan penggelembungan suara. PDI Perjuangan memastikan, pemecatan Tia sebagai kader partai dan pembatalan sebagai anggota DPR Dapil Banten 1, bukan karena kritiknya pada KPK di Lemhanas Rabu lalu. Pemikian, mohon ini masukkan kepada Panitia Lemhanas, kalau bisa cari masyarakat yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih, wassalamu alaih. Ijin Bapak, mungkin dilanjutkan dulu Bapak Ijin. Oke, bukan karena bertanya tapi tidak di dalam. Bapak Ijin Bapak, mungkin dilanjutkan. Berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya, kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi penggelembungan suara. Dan berdasarkan aturan internal kami, anggaran dasar kami bahwa ini adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap disiplin partai. Makamah etik memutuskan Saudara Tia Ramania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai. Bahwa ini kami sampaikan bahwa untuk meluruskan informasi yang beredar di luar. Bukan karena apa yang dilakukan Saudara Tia kemarin di dalam acara Lemhanas, kemudian partai memecat Saudara Tia Ramania ini. Dan untuk mengetahui perkembangan soal laporan mantan caleg PDI Petia Rahmania di Mabes Polri, sudah ada jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, pelaporan Tia hari ini ditujukan untuk siapa dan apa materi gugatan dari Tia? Ya, Sindi sebenarnya rencananya laporan polisi hari ini akan ditujukan kepada caleg PDI perjuangan lainnya, yakni Boni Triana dan juga Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Nah, tapi tadi ketika laporan polisi dilakukan oleh Tia Ramania dan juga kuasa hukum, ternyata laporannya tidak bisa dilakukan karena memang tadi ada persoalan... ...gusat atmecatan Tia Ramania dari partai PDI perjuangan. Nah, tadi disampaikan bahwa laporan polisi ini baru bisa dilakukan nanti setelah keluar putusan dari pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan yang dilayangkan oleh Tia Ramania. Jadi memang hari ini laporan polisinya batal dilakukan. Tadi disampaikan bahwa laporan ini tujuannya adalah untuk melaporkan dua orang tadi yang sudah saya sebutkan atas dugaan pemberian keterangan palsu di mahkamah partai. Kita tahu bahwa dalam konteks ini Tia Ramania dipecat oleh atau diberhentikan... ...dan pemberian suara pada Tilek 2024 lalu. Nah, Tia Ramania berserta di kelas hukum menilai bahwa keterangan dari Bumi Priyana dan juga hasil ICDT dalam mahkamah partai keterangannya adalah falsu begitu ya. Sehingga menyebabkan Tia Ramania dirugikan karena diputuskan oleh partai PDI Perjuangan dia melanggar etik dan juga disiplin partai sehingga sanksinya adalah dikeluarkan... ...dari PDI Perjuangan dan itu otomatis membatalkan Tia Ramania untuk maju ke Senayan. Karena memang kita tahu bahwa Tia Ramania ini sebenarnya menjadi salon legislatif terpilih periode 2024-2029 di Dapil, Banten 1. Kalau kita utupi kasus ini, sini juga sempat ada dugaan bahwa pemberiancapan Tia Ramania dari PDI Perjuangan ini juga berkaitan... ...dengan aksi dari Tia ketika menkritik wakil ketua KPK Nurul Bukron di salah satu showroom yang diadakan Jalan Hanas. Nah, waktu itu Tia menkritik Nurul Bukron yang memberikan materi soal integritas dihadapan calon anggota legislatif. Nah, kita tahu juga bahwa PDI Perjuangan mengklaim bahwa ini tidak ada kaitannya dengan aksi kritik yang dilakukan oleh Tia Ramania terhadap apil-apil ketua KPK. Tetapi ini murni karena masalah internal di partai politik. Nah, tadi yang menarik juga Tia Ramania dan juga Kota Hukum sudah melakukan konferensi pers menyampaikan bahwa... ...yang menjadi persoalan adalah pihaknya sampai dengan saat ini hanya menerima surat pemencatan saja. Tanpa ada surat hasil dari keputusan nantama partai. Sehingga mereka tidak mengetahui apa-apa saja pertimbangannya. Nah, kita akan informasi bersama nanti bagaimana perkembangan dari kasus ini. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV di Asli Tonga melaporkan langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali. Tetap bersama kami saudara, usai jeda. Kompas petang akan kembali dengan informasi... Terima kasih telah menonton!